Intro Kita perlu belajar dari sejarah para nabi Para nabi memberikan pelajaran penting bagi kita tentang makna kehidupan dan perjuangan Perjuangan para nabi bila kita baca dari Al-Quran misalnya atau dari sejarah-sejarah yang tulis oleh para sejarawan Kita menemukan bahwa mereka dalam perjuangan itu tidak dimulai dengan serba kecukupan Akan tetapi justru perjuangan mereka dimulai dengan segala keterbatasan, keterbatasan sumber daya dan sejenisnya Akan tetapi capaian mereka itu diabadikan oleh Al-Quran, diabadikan dalam kitab suci Karena mereka berhasil mencapai capaian yang lebih dari keterbatasan sumber daya yang mereka miliki Itulah sejatinya keberkahan Keberkahan itu adalah apabila seseorang mampu mencapai capaian yang maksimal Melebihi keterbatasan sumber daya yang dia miliki Oleh karena itu kita menemukan diantara manusia ini yang memiliki waktu yang sama dengan kita Tetapi produktivitasnya jauh dari yang kita miliki Kita juga menemukan orang yang memiliki kelebihan harta Tetapi capaian manfaatnya tidaklah sebanding dengan kelebihan yang dia miliki Inilah rahasia keberkahan Apabila seseorang mampu mencapai produktivitas Melebihi dari sumber daya yang dimiliki Maka itulah keberkahan bagi dia Terima kasih telah menonton!